Setiap ada pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dasyat, itu sepasti, gak mungkin, itu untuk lidarani copropan lingkaran ini seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan, banyak pemahaman yang mungkin persepsinya beda-beda, ini mungkin perselisian antar keyakinan, keyakinannya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya enggak separuh-separuh, hampir berapa persen yang terbelah kan gitu kan, nah dipikir ya puluh-puluh sangpuluh kan gitu, oras tengah kan gitu. Dari perjalanannya sangat panjang itu, kalau di Jawa itu kan tokoh panutan sentralnya kan beliau, Panjendengani pun Kanjeng Sunan Kalijogo. Pernah enggak ditemui beliau lewat mimpi atau kemudian lewat kasunyatan gitu, wujud fisikli gitu, pernah enggak mas? Kalau saya dulu, waktu posisi di rumah kakak saya, dia nganjuk. Nganjuk? Iya. Saya itu nonton TV. Iya. Nonton TV, waktu itu saya masih SMA ya. SMA atau SMP. Tiba-tiba itu, tangan saya dipegang. Orang pakai baju larak-larak, cewek itu, pelangkona lah. Laki itu pakai, pakai iket. 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 Iket tapi ganteng. Jadi enggak pelangkona, kayak pelangkona jadi sekarang itu enggak. Jadi modenya dulu kan masih pakai, diikat gitu kan. Terus pakai celana yang setengah, tiga per empat yang hitam gitu. Terus, saya dipegang. Tapi, mata saya melek. Tapi ketika dipegang kan enggak bisa gerak. Tapi sadar, ngomong, meripat nih. Itu melek gitu kan. Gak, cuman gitu aja. Cuman gitu aja, cuman kenapa aja. Itu kasat. Berarti panah matanya lebih benar-benar. Tapi yang paling dominan dari lelakunya Mas Tinus itu lebih dominan mengurangi makan atau mengurangi tidur? Kalau saya hidup lama-lama aja. Normal-normal aja? Iya, iya. Saya itu enggak pernah nyiri apa, yang penting menikmati apa adanya gitu. Gitu ya. Jadi, cuman hobi saya itu melek malam. Karena sudah menjadi keterbiasaan dari sejahat saya. Jadi, kalau semalam itu, misalkan kecapekan gitu. Pernah, gak sengaja ketiduran kemati waktu. Rasa neger belum. Kono singguran. Gitu ya Mas? Karena apa? Jadi kan enggak usah berguru kemana-mana. Kerema lebeni. Cuman bergurunya sama rokok sama kopi. Itu gurunya. Gimana maksudnya itu? Penting itu? Iya kan. Otomatis kan, orang rokok. Kopi. Pikirannya kan. Mesti kita, mau enggak mau kan berbicara dengan diri sendiri. Bahwa iyalah, safe talk gitu ya. Itulah orang yang buat diri kita menjadi pintar itu adalah. Oh. Seringkala lah berbicara dengan diri kita sendiri. Iya Mas. Paket saya kalau soal itu. Iya, iya. Benar-benar. Enggak artinya gini Mas ya. Saya ingin menekankan kepada semuanya Mas. Karena sekarang ini, mayoritas orang ketika ada masalah itu Mas. Iya. Mentok. Pusing dengan masalahnya. Itu larinya mesti cari orang pintar. Di sana didatangi. Di sana didatangi. Di sana didatangi. Di sana didatangi. Keyakinannya dia enggak dapat. Iya. Nah itu berarti sebenarnya bisa diselesaikan lewat dirinya sendiri. Iya. Jadi emang. Apa ya namanya. Jaman sekarang itu emang krisis pendidikan nilai. Jadi pendidikan nilai dalam arti. Gimana ya. Orang sekarang kan. Untuk lebih. Lebih banyak ke eksternal daripada internal. Betul. Iya kan. Belajarnya keluar daripada ke dalam. Ketika. Dapat terpaan itu kan otomatis internal juga kena. Padahal internalnya kosong. Padahal sekolah itu belajarnya masuk ke dalam ya Mas. Nah itu yang. Menjadi konsep. Ini menjadi konsep penting. Konsep penting. Malah. Ketika besok. Ini kan akan ada perubahan. Perubahan. Apa namanya. Peradaban. Ya. Di peradaban baru itu nanti ada konsep. Itu. Penglihatan saya sendiri ya. Iya. Ada konsep. Jadi. Misalkan pendidikan anak sekolah. Iya. Itu dari sejak dini. Dari sekecil itu. Sudah diajari tentang pendidikan nilai. Apa itu pendidikan nilai. Biar orang itu memahami tentang kesejahteraan hidup. Berarti. Uretnya benar ngerti. Jadi uretnya dihobohan gitu. Bukan hanya. Kalau kita ingin. Pengen itu. Pengen itu kan hanya. Hanya tambahan hidup. Tapi tujuan hidup yang sebenarnya bukan itu. Berarti ada rekonstruksi. Kurikulum pendidikan. Mulai dari. Total. Dasar ya. Iya. Dari bawah ya. Yang diutama. Pasti akan terjadi itu Mas Denus. Pasti. Lama gak kira-kira. Penglihatannya penjenengan. Yang dirasakan kira-kira. Ya ini. Di bawah 5 tahun gak kira-kira. Untuk mempersiapkan lebih. Awal aja. Hehehe. Jangan sampai kita terlambat menyadari. Hehehe. Siap. 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 Hehehe. 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 Karena. Ya. Kadang-kadang itu. Kebenaran itu di mata Tuhan. Kebenaran itu ada di Tuhan. Kalau. Kalau. Saya melihatnya sih gak lama. Enggak lama. Ya. Hehehe. Kurkuran ini. 2001, 2002, 2003. Itu kayak sudah ada garis. Kalau penglihatan saya loh. Garis. 2004, 2005 itu mulai pembaikan. Kemulihan sampai. Ini proses perjalanan masih panjang. Pembaikan ini. Jadi pengembalian. Budi pekerti. Jadi dikembalikan. Jadi dimurnikan kembali. Sampai benar-benar menyatu. Akhirnya terciptalah kehidupan Gemah Ripa. Oh. Gini-gini mas. Bisa terjadi di tahun 2040 ke atas. Oh iya. Yang menarik ini. Saya kan keliling ini mas. Ke beberapa. Sesepuh-sesepuh gitu. Ada yang membacakan juga. Dari serat. Coyoboyo. Dulu bagaimana. Begitu. Yang intinya. Dari beberapa sesepuh itu meyakini. 2025. Itu ada sisi positif. Yang sangat luar biasa. Dengan kondisi Nusantara ini. Nah apakah penglihatannya. Atau yang dirasakan. Mas Tinus juga mengalami hal yang sama. Itu saya malah tahunya. Dari-dari kecil. Sekarang kan baru heboh-hebohnya. Kalau saya dulu dah tahu. Gimana itu mas. Ya 2025 itu mas. Iya. Jadi kalau orang 2000 ini. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Kalau orang sudah menyedak. Iya. Jadi. Benar. Jadi. Suara trompet sangka kalah itu. Ya itu. Suara orang ini. Itu ya mas ya. Itu kan. Bisa ngepoh yang. Ada yang di. Alhuran itu. Apa yang. Berbunyinya trompet sangka kalah. Atau apa itu. Ya itu kan. Ya omongannya uang-uang ini. Sudah heboh gitu. Sudah banyak yang bicarakan itu. Kalau aku sudah tahu. Dari sejak. Bertemu. Eyang Goi Jaya itu. Ya makanya. Yang diceritakan Eyang Goi Jaya. Pertama ketemu itu. Ya soal ini. Sudah bakal ingin ini. Nah. Kalau bapak saya. Bilangnya. Ya. 2060 itu. Titik puncak kejayaan Nusantara. Kalau sampai gimana itu. 2040 ke atas. 2040 ke atas ya. Jadi. Jadi. Setelah 2005 ke sini itu. Ngomong-ngomongnya. Ngomong dantang-dantang. Iya. Gitu. Apakah memang dantang-dantang sama. Langsung dari rumah kan. Gak mungkin. Mungkin. Nah aku harus. Dantang di rumah kan. Lagi kena di rumah. Aku harus. Dantang di rumah. Seperti korsi. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Tapi ini kan. Kemarin 2 bulan itu mas. Pak geblok ya. Orang meninggal itu. Gak karu-karuan. Pagi. Sakit. Sore. Mati. Itu hampir 2 bulan. 3 bulan. Tahun kembar. 2019-2019 dulu kan juga pernah terjadi. Bahkan di Nusantara. Perbahannya 4,37. Juta orang. Ini mending. Dulu kan. Esok sore. Esok sore. Apa. Sore. Loro. Esok mati. Kan gitu. Ini 2020 kan. Eee. Juga sama. Ini paling gak dulu. Kejadian 2 tahun. Ini paling ya 2 tahun. Rampung kan gitu. Gitu ya. Tapi. Tapi. Cuma. Nanti. 2022 ya. Alam nanti. Hmm. Alam. Nanti puncak ulangnya 2023. Jadi. Jadi kayak saya lihat itu. 2024. Itu kayak ada garis gitu. 2018. Palu bencana. Hmm. Cuman. Jadi. Jadi apa yang jadi. Jadi. Film yang lewat. Ini mau jadi kenyataan. Hahaha. Jadi memang di luar prediksi. Jadi memang. Itu kan. Nabi Kidir. Itu kan penguasa laut. Ini. Air. Camudera. Tapi anu mas. Kalau rame-rame orang pada bicara tentang. Pulau Jawa yang terbelah. Menjadi tua. Itu kalau keyakinannya mas Dinus. Ini harus. Karena memang. Efek bencana. Dan pasti akan terjadi. Sebagai pertanda. Akan. Jaya-jayanya Nusantara lagi. Iya. Bincang ganjing itu pangguk. Setiap ada. Pergantian zaman kan harus diakhiri bencana dasyat. Itu sepasti. Gak mungkin di atas. Itu untuk. Ini diharapkan. Cokro panggilan ini seperti itu. Jadi kan banyak yang bicarakan. Banyak. Banyak pemahaman yang mungkin persepsinya beda-beda ya. Ini mungkin. Perselisahan antar. Keyakinan. Keyakinannya menjadi terbelah. Kalau terbelah ya. Enggak. Separuh-separuh. Hampir. Hampir. Berapa persen yang terbelah. Kan gitu kan. Nah dipikir ya. Pulau-pulau sanggup loh kan. Hahaha. Oras tengah kan gitu. Jadi nugel kaping pintu. Gila kan. Itu benar-benar Pulau Jawa kan terbelah. Pulau Jawa kan darung terbelah. Iya. Itu bisa terbelah menjadi dua. Bisa menjadi tiga. Bisa menjadi dua. Bisa menjadi tiga. Iya. Kalau saya lihat tiga. Makan korban lho? Pasti. Itu ada. Itu gak hanya potong terbelah. Enggak loh. Masih ada tanah yang bergeser. Iya. Belum nanti. Pertemuan. Laut Selatan dan Laut Utara itu bertemu. Sebuah-buah. Itu masih larinya ke samping. Itu yang banyak orang sekarang mengatakan. Khususnya para sesebut. Ini. Air gua akan dimana menang. Gitu kan ya. Suraboyo. Dari Rowo. Kediri. Dari Kali. Iya kan. Jakarta akan tenggelam. Itu masih terus melihat apa enggak kira-kira? Iya. Ini itu kan random. Orang gak bisa tradisikan ini-ini gak bisa. Random. Random. Iya. Karena pergerakan alam. Masa peneliti aja. Baru mendeteksi. Gempa aja gak bisa. Apa nih. Itu perubahan alam gitu. Iya. Aratoteknologi aja gak bisa. Tapi Toi Panjendengan sangat yakin. Bahwa setelah pandemi ini. Musibah yang datang adalah alam. Iya alam. Iya alam ya. Kemungkinan nanti akan terbelah menjadi tiga. Kemungkinan. Kalau apa ya. Saya lihat ya. Loh. Itu pernah disampaikan oleh seseorang sesetuh. Di Lamongan. Mas Tulus. Kemudian memang gak mau dipublikasikan. Sama persis. Ini kan gini. Bukan ini. Ini orangnya. Ada kuncinya. Puncinya lebih selamat. Kan gitu. Degurin lah. Degurin lah. Degurin. Saat itu terjadi. Kita punya tameng. Supaya selamat. Saya ibaratkan ya. Ini. Misalkan sepeda. Sepeda ontel. Ini ada catnya ya. Catnya warnanya pink. Iya. Ketika di melewat jalan yang kotor. Pasti ketembalan kotor ya. Kotoran ya. Perjalanannya kan. Dia penuh dengan kotoran ya. Roget. Iya. Nah. Kita bersihkan. Yang. Yang. Apa namanya. Yang. Yang jatuh dari. Dari. Badan. Sepeda ini apa. Pasti kotorannya kan. Iya. Tapi catnya kan enggak. Catnya masih melekat di. Rangka. Sepeda. Itu artinya. Berarti cat karurongkok lah. Jadi si ji. Nyawiji. Jadi. Puncinya adalah. Kita menyatukan diri dengan alam. Menyatukan diri dengan alam. Itu. Rasional. Siap. Siap. Alam itu yang namanya. Pembersihan ya. Ngeresihi barang ragged. Ya si ngeresot jadi. Syawiji karur alam ya katuk. Makanya kan. Yang membersihkan apa? Air. Air lalu kan sifatnya. Meman penetralisir. Hmm. Nah. Dinetralisir gak. Jadi bumi di. Guyang. Hahaha. Jadi. Intinya adalah. Orang-orang yang tidak berkontribusi. Atau enggak bisa bermanfaat. Buat alam. Ya itu agak. Mas ya. Puncinya nyawiji. Nyawiji dengan alam. Iya. Jadi. Jadi. Kita. Kita. Bisa menguasai cikloroso jiwa. Kita diolah. Dengan meditasi. Dengan yoga. Mikro ya. Jadi. Kita lebih melatih. Meningkatkan intuisi kita. Meningkatkan tingkat kesadaran kita. Apa itu gunanya? Meningkatkan tingkat kesadaran kita. Jadi. Dari ini. 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 Nah. Dengan melatih itu. Terus. Kita. Mendekatkan. Dari ini. Dengan alam semesta. Kita. Mencintai alam semesta. Bahkan. Seisinya. Ini. Selamat. Selamat ya. Gak perlu. Rasa. Sekarang. Gini. Itu. Iya. Apa ini. New bus yuk pinter. Ngerapal. Selamat. Murung kar. Tepatnya hikikπειیک. Rasa ngelakini. Itu. Namanya hakikat. Budi pekerti. Budi itu. Perbuatan. Apa pekerti tu kan. Perbuatan. Budi itu ya. Biatan baik. Kasih itu tadi. Kuncinya adalah. Kasih. Makanya kan. Di dalam. Ajaran buddha. Kenapa. Tidak makan. Hewan. Lalu ada satu hal. Sebenarnya makanan hewan. Sebenarnya. Ini menurut saya sendiri ya. Makanan hewan itu sebenarnya sesuatu jika dimakan tanpa diternak tidak habis Jika dipotong tidak akan mati Jika semua manusia di bumi ini memakan hewan itu tanpa diternak tidak akan habis Dan jika dipotong tidak akan mati Ada dua Apa maksudnya? Ikan Jika kita makan seorang yang ini, seorang yang ini, seorang yang ini, seorang yang ini, seorang yang ini Ini bisa lebih banyak Nah kan ikan-ikan sekaligus 2 ribuan jutaan Lalu kita juga memakan seorang yang ini, seorang yang ini, seorang yang ini, seorang yang ini terus jika dipotong tidak mati ya buah-buahan itu keyakinan orang buddha kalau saya mengamati keyakinan buddha seperti itu karena pendalaman saya lebih ke buddha daripada Hindu saya lebih ke buddha makannya sekarang ikan bakar terus berada kurami, kakab, kubet semuanya bakar selamat menikmati